Pemirsa banjir di Pati, Jawa Tengah terus meluas. Tidak hanya merendam permukiman dan fasilitas umum, namun banjir juga merendam jalur pantura Juwana-Rembang akibatnya arus lalu lintas terhambat. Hingga pagi hari tadi, jalur pantura Juwana-Pati, Jawa Tengah terendam banjir setinggi 30 cm. Banjir akibat jebolnya tanggul sungai Kaliombo di desa Ketitangwetan, Pati, membuat jalur pantura terendam. Salah seorang warga menyatakan banjir terjadi sejak Jumat malam yang diakibatkan jebolnya tanggul setelah diguyur hujan lebat dari lereng Pegunungan Kendang. Banjir ini adalah banjir kedua tahun ini dan merupakan banjir terparah. Sementara itu banjir yang merendam di desa Ketitangwetan, kecamatan Batangan Pati, hingga pagi hari tadi, kian parah. Kepinggian air terus bertambah dan meluas di dua desa, yaitu desa Ketitangwetan dan desa Kelayui Sawalan. Desa Kelayu Sawalan maksud kami. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam fasilitas umum akibatnya aktivitas warga terganggu. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.